Satu unit minibus Daihatsu Senia mengalami kecelakaan tunggal di Kabat, Banyuangi, Jawa Timur. Diduga, kendaraan roda 4 itu oleng sehingga menabrak pagar dan tembok ruko yang ada di tepi jalan raya. Seperti inilah kondisi kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Senia usai mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya desa kedayunan Kabat, Banyuangi, Jawa Timur. Diduga, kecelakaan tersebut akibat sopir kurang waspada dan mengantuk saat berkendara sehingga oleng dan menabrak ruko. Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon kanit lantas polsek rogo jampi Ibdadwi Samsul Akrianto menjelaskan, awalnya minibus bernomor polisi DK1900AW yang ditemudikan Sandi melaju dari arah selatan ke utara. Mobil berwarna hitam tersebut melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Diduga, sopir kurang hati-hati dan mengantuk saat berkendara sehingga oleng dan langsung mengantam tembok ruko yang ada di pinggir jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun lantaran kerasnya benturan mengakibatkan sopir yang berasal dari acung jeber tersebut mengalami luka dingan dan harus dilarikan menuju rumah sakit. Atas peristiwa tersebut, mobil mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan kendaraan. Sedangkan untuk kedukan materi diperkirakan sebesar 8 juta rupiah. Dari Banyoi, Jawa Timur, Tim Diputanas Nol TV melaporkan.